Bagaimana pemikiran Pak Mokhtar selanjutnya? Saya beri kesempatan kepada Pak Siddarthang untuk menjelaskannya. Sebelum mulai, saya cerita sedikit. Ada tiga buku yang sebenarnya sudah secara berturut-turut diterbitkan oleh Epistema Institute. Pertama adalah buku punya Pak Sattitora Harjo. Saya tidak tahu Bapak-Ibu sudah belum yang mendapatkan buku ini, tapi idealnya pemikiran Pak Mokhtar sebenarnya bisa dipersandingkan juga dengan tokoh yang pertama yang kami terbitkan, pemikirannya Sattitora Harjo dan hukum progresif. Yang kedua, buku yang hari ini kita coba untuk berjalan bersama, yaitu bukunya Pak Mokhtar, Kusuma Ahmadjah. Penulisan Kusuma Ahmadjah yang sengaja dipisah ini pun sebetulnya ada ceritanya, nanti akan saya jelaskan. Karena saya yakin Bapak-Ibu banyak yang menulis nama beliau dengan disambung. Ini adalah buku yang kedua dan nanti siang kita coba untuk membahas buku yang ketiga, Muhammad Kusuma. Tahun depan, kalau kita masih bisa ketemu lagi di sini, kita akan mencoba untuk menerbitkan satu buku lagi, seri keempat dari Pak Sutandio Ritmyo Subroto, yang baru saja berpulang beberapa bulan yang lalu. Beliau adalah pendiri Epistema Institut 3. Nah, kami sebetulnya mencoba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin referensi sebelum menulis buku-buku seri pemikiran tokoh hukum ini. Terus terang, belum banyak lembaga atau penulis yang merasa perlu untuk menukik ke dalam, ke dimensi domestik mencari tokoh-tokoh hukum kita sendiri untuk dikupas pemikirannya. Kalaupun ada, biasanya isi bukunya lebih banyak puji-pujian gitu ya. Nah, seri pemikiran tokoh hukum tidak dalam konteks itu. Jadi kalau Bapak-Ibu membaca buku-buku yang seri ini, ini sebenarnya lebih mengkritisi pemikiran-pemikiran. Dan saya kira bagi para pengkajian hukum atau Bapak-Ibu yang mengambil program S3 atau S2 malah, yang dibutuhkan justru yang seperti itu. Buku-buku yang mengkritisi, tapi tetap memberi apresiasi. Justru dengan cara mengkritisi itu kita memberi apresiasi. Ini pertemuan kami dengan Pak Moktar tahun 2012 yang lalu. Beliau kami minta untuk menjadi ketua kehormatan sebetulnya asosiasi Bapak-Ibu Indonesia. Dan sekaligus memberi buku ini untuk beliau baca. Senang sekali beliau rupanya pada saat itu. Bahkan tidak kami rencanakan malah memanggil orang untuk mengkotok. Mudah-mudahan kalau beliau ada waktu bisa ke sini ya. Kalau pas sedang di Bandung. Ini Pak Moktar ketengah mengunggungkan taratannya. Itu cerita sedikitnya tentang Pak Moktar sebagai salah satu tokoh yang kita ambil pemikirannya. Nah, tahun 2001 saya menulis, saya kuliah S3 di Pareyangan dan dibibin oleh Prof. Arief dengan Prof. Babang Sugiyarto. mengambil topik mengenai persahabat hukum. Pada saat saya mengajukan proposal awal, itu menulis mengenai buku Pak Moktar. Eh, pemikiran Pak Moktar. Tapi rupanya Prof. Arief merasa lebih baik mengkaji topik lain tentang penawaran buku. Jadi kesampaian juga akhirnya menulis mengenai Moktar juga. Nah, pada saat saya meneliti tentang disertasi itu, saya sempat mengadakan wawancara secara mendalam dengan Kok Moktar. Saya kira itu termasuk salah satu wawancara terakhir beliau dengan para peneliti. Setelah itu beliau melalui sekretarisnya, beliau tidak mau lagi diwawancarai. Ibu Terupiu bilang, oh jangan diwawancarai lagi karena mungkin karena memori beliau yang tidak bisa bertahan lama lagi. Itu kalau kita coba untuk ajak diskusi agak agama. Sehingga saya merasa beruntung bisa merekam pembicara-pembicaraannya beliau yang terakhir. Sebelum beliau mengatakan tidak ingin diwawancarai oleh para peneliti lagi. Termasuk bertanya tentang teori beliau itu bagusnya dikasih nama apa. Nah, saya mendapat konfirmasi bahwa beliau setuju kalau dikasih nama teori pembangunan. Memang ada yang mencoba mengintroduksi nama seperti mashab umpat gitu ya. Beliau tidak setuju karena ini bukan mashab sebetulnya. Bahkan teori hukum Pancasila beliau tidak setuju. Lebih senang disebut teori hukum pembangunan. Bahkan beliau mengatakan kalau itu belum bisa disebut teori pendekatan saja. Pendekatan hukum pembangunan. Nah, nama beliau tentang Kusuman Maja ini memang ada ceritanya juga. Jadi suatu ketika saya menjadi editor untuk buku Pak Tehukum Hamaradi. Tehukum Hamaradi itu adalah mantan kepala BPHN. Nah, karena ketika Pak Tehukum Hamaradi al-Malbo menjadi ketua BPHN kementerinya adalah Pak Mokhtar, maka kita minta Pak Mokhtar memberi kata sambutan dalam buku itu. Nah, karena kesibukan beliau, maka saya yang membuat draft kata sambutannya. Nah, nama beliau saya tulis Kusuman Maja saya sambung dan beliau corek. Dikasih des. Artinya beliau minta supaya jangan ditulis sambung. Nah, kemudian ini menjadi polemik akhirnya di kalangan kami. Kenapa beliau gak mau disambung ya? Padahal di buku-bukunya banyak yang disambung. Jangan-jangan beliau ingin nama beliau menurut Prof. Harif waktu itu, ini supaya beliau jangan disamakan dengan Asikin Kusuman Maja gitu ya. Yang juga anak dari Kusuman Maja. Tapi jawaban beliau sederhana ternyata. Supaya baca-nya gampang gitu ya. Jangan Kusuman Maja gitu ya. Kusuman Maja gitu ya. Jadi alasannya sederhana. Tapi saya hormati beliau karena ternyata perkembangan berikutnya, beliau memang selalu memisahkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu membuka situs MKK Low Form, juga beliau kasih strip desk. Itu ceritanya. Jadi jangan. Ini bukan, artinya buku ini bukan ditulis karena salah. Bukan. Memang berbikian. Demikian ini penulisan nama beliau. Nah, saya ingin mulai membahas mengenai apa itu teori hukum pembangunan ini. Ada satu situasi ketika Mokhtar memposisikan suasana pembangunan hukum Indonesia itu dalam masa transisi gitu ya. Dia melihat bahwa ini belum midiam suasana pembangunan hukum Indonesia. Pertama karena realitas sosial kita masih sangat pluralistis. Ada pluralisme sosial. Jadi ada variable, ada tiga variable disitu. Variable sosial, variable hukum, dan variable pembangunan. Nah, variable sosialnya sendiri dianggap oleh beliau itu masih belum ideal karena begitu beragamnya. Di satu sisi beragam ini barangkali kita anggap sebagai satu kekayaannya. Tapi bisa jadi itu juga menjadi sebuah kendala tersendiri. Yang kedua, pluralisme hukum. Jadi sudah ada pluralisme sosial, pluralisme hukum juga. Dan repotnya pluralisme hukum itu disebabkan juga oleh peninggalan hukum-hukum kolonial yang relatif masih cukup banyak pada masa itu. Di sisi lain, ada resistensi masyarakat terhadap perubahan. Jadi masyarakat kita itu ternyata menurun Moktar. Itu tidak gampang diajak untuk perubahan. Itu menjadi suatu problem tersendiri juga. Antara lain karena masih kuatnya hukum adat. Jadi statement-statement awal dari Moktar, ini sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa menangkap Moktar tidak terlalu simpati sebetulnya terhadap hukum adatnya. Karena memang dia dalam posisi lebih sebagai teknokrat hukum. Jadi setelah Orde Baru berkuasa, Pak Harto kan punya teknokrat-teknokrat banyak teknokrat ekonomi seperti Pak Widjoyo Nipisastro, Ibn Salim, itu teknokrat-teknokrat dari segi ekonomi. Tapi teknokrat hukum beliau itu Moktar. Sebagai teknokrat hukum, beliau diminta secara khusus untuk mendesain hukum yang bisa mensupport atau mendukung pembangunan ekonomi sebetulnya. Karena prioritas pembangunan Orde Baru itu kan kalau kita ingin ingat trilogi pembangunan itu kan sebenarnya semua bermuara ke pembangunan ekonomi. Jadi jangan heran kalau hukum menjadi subordinasi dari ekonomi sebetulnya pada masa Orde Baru. Nah, resistensi hukum adat, resistensi masyarakat yang masih terpengaruhi hukum adat itu dianggap menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk diatasi. Kalau kita biarkan hukum itu begitu beragam, itu akan mengakibatkan gerakan pembangunan menjadi agak mesin gerakan itu menjadi lambat. Jadi harus banyak dibuat unifikasi-unifikasi hukum supaya pluralisme hukum itu bisa diatasi. Nah, karena kondisi-kondisi itu, maka tujuan perkembangan hukum itu menjadi, juga menjadi bias. Di satu sisi banyak orang yang masih menjadi pendukung hukum adat itu ingin supaya pluralisme hukum tetap dibiarkan adat. Tapi di sisi lain, kita menginginkan ada kodifikasi misalnya. Ada, masih ada cita-cita untuk menggantikan KUH pidana, KUH perdata, KUH dagang dengan versi Indonesia. Dan ini nanti Bapak Ibu akan lihat pada era setelah Pak Atamimi kemudian menjadi salah satu tokoh di Sekretariat Bidara. Masih ada polemik ya antara Pak Teku Mamaradi dengan Pak Atamimi. Jadi Pak Teku Radi itu sebetulnya adalah penganut atau pengikut Pak Mokhtar. Sementara Pak Atamimi itu lebih agak sedikit, jauh lebih pragmatis lagi karena dia mengatakan tidak perlu ada modifikasi. Yang perlu itu modifikasi. Itu satu bagian diskusi tersendiri nanti kita bisa membahasnya. Tentang sebagai strategi pembangunan hukum kita, termasuk pembangunan substansi hukum kita seperti apa. Kemudian adanya kondisi bahwa data empiring untuk analisis deskriptif dan presi hukum kita terlemah. Artinya kalau kita ingin membangun hukum yang lebih lebih menjawab kebutuhan masyarakat, kita membutuhkan sebetulnya upaya-upaya penelitian yang mendalam. Dan itu lemah. Terus terang, sampai sekarang pun saya merasakan seperti itu di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Pendidikan penelitian hukum kita itu banyak yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Dan itu dirasakan oleh Pak Mokhtar sebagai salah satu hambatan itu. Yang terakhir, sukarnya indikator objektif yang berhasil tidaknya pembangunan hukum. Ini membuat dia merasa perlu melakukan sebuah strategi baru. Bagaimana melakukan pembangunan dari aspek hukum kita. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa konteks Orde Baru ketika itu sangat pragmatis secara berpikirnya ya. Kita tahu ketika Orde Baru berkuasa tahun 1967 saja, Undang-Undang yang pertama, yang dibuat itu kan salah satunya adalah Undang-Undang tentang Penalaman Modal. Dan cerita dibalik Undang-Undang Penalaman Modal itu betul-betul sangat pragmatis bagaimana toko-toko ekonomi kita dalam tanda petik memasarkan atau menjual objek-objek pembangunan, objek-objek ekonomi kita kepada para investor asing ketika itu. Itu tujuannya tidak lain supaya bisa mendapatkan, sudah bisa men-generate income sebanyak-banyaknya untuk membiayai pembangunan ekonomi yang mengebu-gebu ketika itu. Nah, hukum diposisikan untuk mengabdi pada tujuan pragmatis pembangunan seperti itu. Jadi tidak salah kalau Mokhtar akhirnya menyentuhnya teori hukum pembangunan. Jadi kira-kira nuansanya seperti itu. Nah, untuk bisa membuat teori ini terlihat punya basis kognitifnya, Mokhtar kemudian meminjam banyak teori dari Northrop tentang kebudayaan, Laswell MacDougall dengan kebijakan publiknya, dan PON tentang social engineering. Jadi nama-nama seperti Northrop, Laswell MacDougall dan PON, ini Bapak-Ibu bisa baca di buku ini, sempat saya ulas pikiran-pikiran dari keempat orang ini. Pada dasarnya, saya berani mengatakan Mokhtar tidak cukup mendalam untuk mengkaji satu persatu teori-teori dari orang-orang yang dia sebut. Jadi dia hanya mengambil, mengutip beberapa cuplikan statement dari Northrop, misalnya dari Laswell MacDougall dan dari PON, itu untuk membuat pernyataan atau statement dari Mokhtar itu mempunyai basis referensinya. Tapi sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, itu seringkali satu sama lain sebenarnya teori-teori ini saling bertubuhkan. Antara Northrop misalnya dengan Laswell MacDougall dengan PON, itu bukan satu teori-teori yang bisa dikombinasikan secara utuh, karena masing-masing sebetulnya punya landasan berpikir yang bisa jadi kontradiktif atau paradoks satu sama lain. Dan itu dibahas sebetulnya di dalam buku ini. Tapi Mokhtar dapat kita anggap membuat teori tentang hukum, jadi teori about law, bukan theory of law. Nah itu sesi pertama yang disebut oleh Prof. Arief tadi. Jadi lebih untuk tujuan praktis sebetulnya. Bagaimana menjawab kebutuhan konkret pembangunan, dan hukum dianggap bisa menjadi supporting yang loyal terhadap strategi Orde Baru ketika itu. Nah ini kalau Friedman memakai tiga sub-sistem hukum dengan menyebut istilah subtansi, struktur, dan budaya, Mokhtar juga menginjam teori Friedman ini. Dan ternyata memang sangat disukai sampai sekarang teori ini. Cuma dia memberi nama untuk unsur ideal, unsur aktual, dan unsur operasional. Kita melihat Mokhtar sebetulnya menganggap ketiga-tiganya ini penting, ketiga-tiganya penting, dibangun secara bersama-sama. Walaupun Nortok, kalau kita lihat memang lebih menempatkan aspek kelembagaannya itu pada posisi lebih tinggi, sementara Lastwell lebih ke unsur aktualnya. Nah, buku Mokhtar tidak banyak sebetulnya Bapak-Ibu yang ditulis secara komprehensif ya. Buku tentang pengantar hukum nasional saja akan sampai buku satu saja. Tidak ada buku dua, tidak ada buku tiga. Beliau hanya membuat kertas-kertas kerja kecil saja ya. Dan working paper itu yang kemudian dijilid, kemudian diterbit ulang malah oleh Pak Edy Damian dengan... ...dengan kuah-kuah itu sama ya. Itu menjadi konsep-konsep hukum dalam pembangunan ya. Itu sebenarnya kan karya-karya lama yang dikompilasi ulang. Jadi Pak Mokhtar sebetulnya hampir sama dengan Pak Kusnu nanti kalau kita lihat. Tidak banyak menulis buku yang secara komprehensif menjelaskan gitu. Jadi ada kalau kita tanya, masterpiece-nya Pak Mokhtar apa sih? Ya, teori yang paling pengantar hukum nasional itu ya. Jadi, padahal beliau dikenal lebih dari teori hukum pembangunannya. Dan teori hukum pembangunan itu kan hanya kertas-kertas kerja yang tipis-tipis gitu. Nah, kalau kita lihat kertas-kertas kerja yang tipis itu hanya membahas secara singkat lima hal ini. Terutama dalam tahun berapa ini? Saya kira ketika beliau menjadi menteri kakimah. 70-an. 74 ya. Nah, saya coba akan mengupas sedikit Bapak-Ibu berangkat dari aspek aksiologis, ontologis, dan epistemologis dari teori Mokhtar. Supaya kita lebih sistematis. Dari dimensi aksiologis, Mokhtar ini teori hukum pembangunan. Ini akan mempersoalkan mengenai arti dan fungsi hukum dalam masyarakat. Itu pertama. Sementara dari dimensi ontologisnya, ada tiga hal yang digunakan oleh Mokhtar. Yaitu pandangan dia bahwa hukum adalah kaedah sosial. Yang kedua, hukum tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Dan ketiga, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai sosial budaya atau dengan living law. Itu pandangan dia tentang dimensi ontologi. Jadi dimensi ontologi itu bertanya apa hakekan hukum. Sementara dimensi aksiologi ini lebih ke persifat dimensi preskriptif dari hukum. Kira-kira nilai-nilai atau tujuan dari hukum itu mau dibawa kemana. Dan epistemologis adalah yang dipinjam oleh Mokhtar dari PON. Bahwa hukum diposisikan sebagai atolok sosial engineering. Hukum merupakan instrumen atau dia menggunakan sasarana untuk perubahan sosial. Dan perubahan sosial itu dan lainnya ada dalam konteks pembangunan nasional. Jadi tiga hal yang bisa kita sorot dari teori pembangunan dan nanti akan kita kritik bersama-sama. Kita mulai dari aspek aksiologisnya disini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini yang dibawah itu hanya cuplikan-cuplikan kecil dari tulisan Mokhtar yang saya ambil dalam tanda tertik disitu. Jadi saya mengambil kesimpulan dari cuplikan-cuplikan kecil itu. Mokhtar menganggap bahwa tugas hukum itu adalah menertibkan. Jadi berawal dari masyarakat yang sudah tertib harus dibawa menjadi masyarakat tertib. Dan selanjutnya kalau masyarakat yang sudah tertib, hukum harus memastikan supaya masyarakat tertib itu menjadi masyarakat yang berkeadilan. Kira-kira stepnya itu. Jadi tidak mungkin ada masyarakat yang berkeadilan kalau tidak ada masyarakat yang tertib. Itu pandangan dia. Dan kelihatannya Pak Rungli dengan teori integratif yang ikut ini. Nah cuma beliau mengatakan pada sisi yang terakhir itu ketika masyarakat berkeadilan, beliau beri atas hati-hati. Karena isi dan ukuran dari keadilan itu berbeda-beda. Berarti sebetulnya secara implisit beliau mengatakan ada loh versi keadilan, versi Indonesia itu ada. Seperti keadilan itu bukan dalam aspek seperti teori hukum potraf yang menganggap keadilan itu universal, tapi ada dimensi partikular dalam keadilan. Keadilan versi Indonesia yang sedang melahun. Seperti itu ya. Ini damparan awalnya dari pikiran Pak Mokhtar. Dari hukum, kalau mau kita rangkum hukum itu dari medisi aksiologisnya adalah instrumen yang membawa masyarakat dan menuju kepada ketertiban untuk akhirnya dibawa kepada keadilan. Nah, kita mencoba untuk kritisi ini. Pertama, saya mengatakan bahwa jika keadilan sebagai tujuan akhir hukum dan isi ukuran dari keadilan tidak konstan, maka apa perlunya isi ukuran yang dipastikan oleh hukum? Jadi secara filosofis sebetulnya ini, waktu kita pertanyakan keraguan-keraguan Mokhtar untuk mengatakan bahwa keadilan versi Indonesia pun belum bisa kita pastikan. Jadi ketika beliau mengatakan hukum harus memastikan supaya keadilan itu bisa dicapai, tapi beliau pada ujungnya mengatakan, ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil teori hukum pembangunan sebagai lagasan berpikir bahwa Mokhtar tidak pernah menetapkan apa isi ukuran dari keadilan itu. Jika iklim pragmatisme menjadi tujuan pembangunan, karena Ordo Baru sendiri ada sangat pragmatis dalam dimensi ini, maka bukankah kepastian ini juga sesuatu yang berluansa pragmatis? Kepastian akhirnya menjadi tidak berkepastian. Nah, pragmatisme pembangunan memiliki potensi terhadap keadilan itu sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai pragmatisme dalam filosofi hukum, ini biasanya akan memarginalkan orang-orang yang tidak punya akses terhadap kekuasaan. Jadi kaum-kaum termarginal itu tidak punya tempat sebetulnya dalam pembangunan kita. Makanya jangan heran dalam iklim Ordo Baru dulu kan muncul yang namanya trickle down effect, efek menetes saja. Jadi yang menunggu tetesan itu banyak sebetulnya. Dan tidak untung dapat juga tetesan itu. Jadi ini dibesarkan satu kelompok, karena Pak Hartun selalu mengatakan, kalau mau dibagi, apa yang mau dibagi? Kue ini dibuat dulu, baru kemudian dibagi. Jadi kalau hanya membagi, tapi orang dapat yang kosap buat apa. Nah, secara membesarkan kue itulah yang akhirnya menimbulkan kecumuruan sosial dan sebagainya. Jadi ada satu kelompok yang diuntungkan, ada kelompok yang termarginalkan. Tapi itu dianggap masa transisi oleh Ordo Baru, cuma masa transisi selama 32 tahun tidak kunjung selesai. Itu punggungan masyarakat tidak sabar. Seperti itu. Dan kita terlanjut terkena krisis saja. Dan Ordo Baru Korrepsi. Itu terlihat. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Mokhtar sepenuhnya setuju dengan cara-cara Ordo Baru. Karena dari hasil pembicaraan saya, wawancara saya dengan Pak Mokhtar, tidak sedikit juga Mokhtar mengkritisi pragmatisme seperti ini. Tapi posisi beliau sebagai pejabat yang ada dalam inner circle itu, tampaknya juga membuat beliau tidak terlalu terlalu luasa bergerak. Jadi kita akan singgung beberapa contoh di situ ya. Misalnya pengakuan dia kalau hukum itu harus, yang dibangun harus hukum yang netral itu menurut dia juga ternyata dalam banyak hal beliau langgar sendiri. Antara lain dengan undang-undang perkawinan misalnya gitu. Nah, yang kedua aspek otologis supaya kecepatan saya kira. Di sini ada hukum sebagai kaedah sosial dan hubungan hukum dengan kekuasaan. Saya kira Bapak Ibu bisa membaca di situ. Kalau hukum sebagai kaedah sosial, menurut beliau ada banyak kaedah sosial dan salah satunya adalah hukum. Jadi hukum tidak selalu tapi harus sesuai dengan kaedah sosial itu. Jika hukum tidak sesuai dengan kaedah sosial, maka hukum harus berfungsi untuk memaksa. Jadi ini ada hubungannya dengan tadi hukum untuk menertibkan. Jadi penertiban itu harus dengan paksa. Jadi ada dimensi kursif dalam hukum di sini ya. Ini ada kutipan-kutipannya saja. Nah, yang kedua hubungan hukum dengan nilai sosial budaya. Hukum yang baik harus sesuai dengan living law. Nah, ini agak kontradiktif sebetulnya dengan statement-statement awal dari Mokhtar. Ketika dia mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi di sisi lain, beliau sebetulnya agak sedikit mengkhawatirkan kalau pluralisme hukum itu diakomodasi. Karena itu akan menjadi batu sandungan ketika kita mencoba untuk menggunakan hukum sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Jadi living law itu tidak selamanya bisa kita akomodasi sepenuhnya. Dia harus melalui sebuah proses filter gitu ya. Di filter dulu. Bahkan dia mengatakan hakikat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaruan cara berpikir dan sikap hidup. Jadi dari satu sisi beliau mengatakan cara berpikir dan sikap hidup masyarakat Indonesia itu masih perlu dibenahi. Dan untuk itu hukum harus berperan untuk pembenahan itu. Jadi kan ini berbeda dengan konsep living law sebetulnya. Kalau living law itu hukum tidak perlu mendesain biarkan masyarakat mengalir. Jadi tidak harus ada campur tangan hukum untuk mendesain masyarakat. Ini saya lewankan saja Bapak Ibu ya. Nah, pertama ini catatan kita terhadap aspek ontologis tadi. Pertama, formulasi kekuasaan dan pembatasan kekuasaan itu juga ditentukan oleh pihak berkuasa. Rakyat diharapkan tunduk atau wajib tunduk pada penguasa. Dan oleh Mokhtar ini disebut sebagai the duty of civil obedience. Jadi ketaatan dari masyarakat kepada si penguasa. Dan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Dan tunduknya rakyat diperkuat dengan jalur pendidikan. Dia menyebut-menyebut kata pendidikan. Sebagai sebuah metode untuk menundukkan rakyat kepada kekuasaan. Cuma saya khawatir ini akan menjadikan pendidikan sebagai ideologi juga akhirnya ya. Apakah ini tidak berarti hukum ada dua kekuasaan politik? Jadi kita yang menjadi mempertanyakan dari sisi formalnya ini sangat kuat. Sangat yang hidup. Nilai apa dan nilai yang mana yang dimaksud oleh Mokhtar tidak pernah disinggung oleh Mokhtar. Dia banyak mengutip pepatah-pepatah minat misalnya dalam kertas-kertas kerja dia. Tapi tidak ada elaborasi mendalam apa relevansinya dengan misalnya pembangunan sebuah undang-undang tertentu. Dia hanya menganggap hukum secara hukum. Nah, sisi material itu belum terbangun sebenarnya dalam teori-teori Mokhtar. Terakhir dari aspek epistikologis. Nah, disini Mokhtar menggunakan cara bermikir PON yang berdekatan PON Law Institute of Social Engineering itu. Tapi dia menggunakan kata saranah disini. Hukum sifat hukum pada dasarnya adalah konsepatif menurut dia. Jadi dia hanya memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Tetapi dalam masyarakat Indonesia yang sedang berlangsung yang berubah cepat hukum tidak cukup hanya memiliki fungsi itu. Dia harus juga membantu proses perubahan masyarakat. Jadi hukum akhirnya menjadi anti-status quo karena dia berusaha untuk mendesain ulang masyarakat. Cuma karena kita menggunakan sistem civil law bukan sistem common law motor dari pembangunan hukum kita atau social engineer kita bukan lagi hakim disini. Tapi sebenarnya ada para legislator disini. Dan kita tahu pada order baru eksekutif heavy itu kan kuat disitu. Jadi kalau kita bicara legislatif ya ujung-ujungnya tetap eksekutif juga. Karena presiden sebetulnya yang menjadi inisiatif membuat undang-undang ketika itu. DPR hanya menjadi rancis time ketika pada era warna baru. Dan saya coba lewatkan yang tidak penting. Nah kalau ingin saya gambarkan kurang lebih Bapak Ibu ada frame besarnya konteks sosial Indonesia disitu lalu ada law in the book yang ingin dibangun dalam bentuk membuat undang-undang sebanyak mungkin dan kalau bisa itu undang-undang yang diproritaskan adalah undang-undang yang mensupport pembangunan dalam burung ekonomi disitu. untuk itu maka beliau mengatakan perlu dibedakan adalah undang-undang yang ada di rana netral dengan rana yang non-netral maka yang law in the book yang ingin kita yang ingin kita bangun sebanyak mungkin adalah law in the book yang berada dalam rana yang netral itu supaya tidak tidak menimbulkan instabilitas sosial yang tidak penting yang akan mengganggu pembangunan Indonesia pembangunan pembangunan di Indonesia yang kedua dia melihat disitu law in the book dengan law in action itu dia harus diharmoniskan melalui apa melalui fungsi hukum untuk mengharmoniskan juga jadi ada tujuan social order social engineering itu menjadi dua fungsi hukum yang paling penting supaya masyarakat bisa dibawa kepada ketertiban kepastian dan keadilan dan ujung-ujungnya dibawa ke pembangunan nasional untuk itu dia menghimbau baik masyarakat maupun aparat penegak hukum itu harus sama-sama menyadari fungsi masing-masing dari aspek penegak hukumnya atau aspek belit kekuasaan dia berharap ada sense of public service sementara masyarakat itu punya tadi duty of civil obedience demi pembangunan sekali lagi terakhir coba kita bisa lihat sepertinya dimana posisi pemikiran Mokhtar kalau saya menggunakan skema yang saya sering saya pakai kalau yang di kuliah di S2S3 mereka sudah bosan dengan skema ini tapi rada membantu sebetulnya tujuan saya sebuah rada membantu saja kalau kita posisikan sebetulnya Mokhtar itu ada dimana posisinya ada di aliran kukum kodrak positifisme hukum masak sejarah sosial atau reaksi hukum maka kalau kita perhatikan Mokhtar sebetulnya mencoba menggabungkan masak sejarah dengan positifisme hukum tapi masak sejarahnya itu dicoba diturunkan tidak pada ruang lingkup yang seluas ini dia turunkan pada ruang lingkup yang lebih kecil jadi mirip seperti sociological jurisprudence dengan sociological jurisprudence berarti kalau menggunakan pola pikirnya ini Bapak Ibu bisa lihat konteks of discovery ruangnya menjadi sempit jadi pembangunan hukumnya sebetulnya sudah diturunkan kepada law in the book yang sudah ada disini maka tinggal nanti law in the book ini ber interaksi dengan living law yang ada disini law in action maka akan ketemu pada satu titik nah pada titik itulah kita harus membangun hukum yang baru jadi kalau saya bayangkan ini misalnya kata kali ini undang-undang kolonial misalnya Bapak Ibu ini undang-undang versi kolonial misalnya undang-undang versi kolonial itu kan selalu berhadapan dengan kondisi senyata yang ada di masyarakat kita anggap aja sebuah yang ada di dimensi horizontal ini nah nanti akan ketemu disitu posisinya bisa saja disini ketemunya ternyata dengan demikian dengan demikian kita harus membuat hukum yang ada di posisi begini seperti itu baru kemudian kita terapkan hukum jadi ini adalah yang dua mana ini ini merupakan konteks discovery sementara yang mana yang terakhir ini merupakan konteks justification nah harapan montar tentunya hukum itu tidak disini ketemunya barangkali disini posisinya lebih tinggi jadi kalau ini hukum yang sudah ada sekarang kita perlu membuat hukum yang baru yang ada disini yang lebih tinggi nah itu dimensi social engineering akan lebih terlihat kalau kita bisa bawa konteksnya lebih ideal lebih ke atas tapi sebetulnya kalau kita perhatikan montar dengan pilihan dia bawa hukum itu lebih baik bermain di rangah yang netral maka sebenarnya dia tidak terlalu tidak terlalu memprioritaskan pembangunan hukum yang ada di wilayah 45 derajat atas itu karena hukum itu harus pragmatis juga harus menjawab kebutuhan-kebutuhan konkret pembangunan dan itu berarti akan bermain di wilayah 45 derajat yang bawah itu ada di wilayah-wilayah yang lebih pragmatis yang lebih realistis gitu ya itu saja rada jeliman barangkali penjelasan saya tapi saya berharap Bapak Ibu bisa menjadikan penjelasan itu menemani ketika baca buku ini dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di blur bisa membantu supaya saya bisa mengelaborasi lagi bagian-bagian yang barangkali Bapak Ibu belum jelas itu tadi penjelasan tentang apa isi sebenarnya teori hukum pembangunan jadi dari penciptanya sendiri diinginkan agar dimaknai sebagai teori hukum pembangunan dan bukan sebagai sebuah masyarakat dan sebagai teori akhirnya memang dipersilahkan kita mengkritisinya satu hal yang menarik adalah bahwa sudah sejak tahun 60-an 70-an juga Pak Mokhtar sebenarnya berhadapan dengan pluralis hukum tapi kemudian dia memilih sikap untuk tidak terlalu sabar terhadap hukum adat dan sekarang dengan revitalisasi hukum adat menarik untuk melihat seberapa jauh kita akan meninggalkan sikapnya Pak Mokhtar ini catatan lain adalah kemudian kritikan juga pada semua pembahati hukum ketika kita mengutip maka sebenarnya kita harus mengerti apa yang kita kutip jadi kebanyakan kita mengutip hanya asal mengutip dan tadi kritikan pasidata adalah bahwa Pak Mokhtar pun tidak luput dari kesalahan ini jadi ada mengutip mengutip teori-teorinya padahal satu sama lain mungkin tidak saling cocok karena titik tolaknya berbeda kemudian yang harus kita perhatikan bahwa teori pembangunan memang diciptakan dalam kerangka mendukung kebijakan baru-baru sehingga kritikan terhadap kepedulian terlalu terlalu berat dan ekonomi pada pembangunan juga bisa berlaku terhadap teori pembangunan ini sendiri sehingga kalau kita mengutip teori pembangunan menjadikan yang titik tolak kita harus juga cermat melihat kelemahan-kelemahan teori ini dan yang perlu diperhatikan bahwa pembahasan tanah maktar ini lebih banyak pada pemikirannya di bidang teori hukum banyak tulisannya di hukum internasional hukum laut itu bukunya lebih tebal-tebal dan juga sebenarnya banyak persembah di jurnal-jurnal internasional jadi saya ketemu buka apa dan ini yang tidak dibahas disini jadi kalau kita bicara maktar disini lebih sebagai teori berikutnya kita akan lihat bagaimana dari pemikiran kesehatan berbeda sebagai penanggung osmo dan dekonstruksi